Sebanyak 21 merek obat tradisional mengandung bahan kimia di Raja Badan Pengawasan Obat dan Makanan di sejumlah lokasi Rabu 5 Oktober. Dari temuan tersebut, beberapa merek obat juga tidak terdaftar atau ilegal. Untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan peredaran obat palsu, BPOM bekerja sama dengan International Criminal Policy Organization atau ICPO dan Interpol mengidentifikasi 30 situs penjual obat palsu. Menurut Ketua BPOM Kustantinah, pelaksanaan operasi dengan Sandi Pangea ini dilaksanakan selama sepekan, mulai tanggal 20 hingga 27 September. Kustantinah mengatakan, dari hasil analisis temuan obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat telah terjadi perubahan tren. Bila sebelumnya tren ke arah obat rematik dan penghilang rasa sakit, namun pada pertengahan 2011 berubah ke arah obat pelangsing dan penambah stamina. Untuk menindaklanjuti kasusnya, petugas BPOM menyerahkan persoalan ini ke Mabes Polri. Menurut Kustantinah, selama 5 tahun terakhir, sejumlah 114 kasus telah diajukan ke pengadilan. Sedangkan kasus temuan penjualan obat palsu melalui website, BPOM meminta pihak Polri untuk melakukan pemblokiran. Dari Jakarta Pusat, Dini Jainudin, Poskota TV melaporkan.